Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di program podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Abdul Rahman Yang pada kesempatan kali ini kedatangan narasumber dari Bapak Amson Padol Selamat siang Pak Selamat siang Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan dan Statistik Siap Terima kasih atas kedatangan Bapak di studio kami untuk kesempatan kali ini Yang tentunya pada hari ini kami akan berbincang-bincang seputar Sulawesi Selatan pada umumnya Kemudian tentunya di Dinas Infocom sendiri Sebagai pembuka obrolan kami pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk Menggali persiapan-persiapan dari pemerintah Sulawesi Selatan mengenai untuk persiapan Hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke 353 Pak Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Terkait dengan persiapan hari ini di Sulawesi Selatan Jadi di 353 tahun Bapak Gubernur memang mencenangkan bahwa untuk semua kegiatan itu berbasis kepada rakyat pelayanan masyarakat Bermanfaat untuk masyarakat Makanya rangkaian-rangkaian yang kita susun, segala kegiatan yang kita susun itu semua memang berbasis kepada masyarakat Pelibatan masyarakat secara Pelibatan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat Seperti kemarin kita di Untia dan di Delapan Secara serentak di 8 kabupaten kota Kita menanam mangrove Manggrove yang melibatkan pelajar Dan melibatkan semua unsur masyarakat untuk menanam mangrove Manggrove itu 35.300 Jadi kenapa penting? Karena mangrove memang ini Satu batang mangrove itu Membuat masyarakat atau rakyat itu dapat merasakan kehidupan Karena mangrove itu tanaman yang banyak sekali faedanya Salah satunya adalah menyerap karbon dioksida Dan memang dunia itu meminta kita untuk menanam mangrove Itu salah satu Yang selanjutnya kemarin kita melaksanakan kegiatan social anti-magar Terus selanjutnya maagar itu Dipayakan bagaimana masyarakat atau rakyat itu selalu bergerak Supaya ada sebagai kegiatan yang kita harus dilaksanakan Supaya kita sehat Sehat Di tengah-tengah maagar itu Bapak Gubernur melepas ekspor Ekspor ke 10 negara Dengan jumlah komoditas Berapa komoditi halal Dengan diperkirakan Sekitar 66 miliar jumlahnya Yang diekspor kemarin Lebih ya Itu berbagai kegiatan Termasuk kita Ada kegiatan Lomba-lomba masak Itu itu Jadi Memang Ini rangkaian Dan setelah hari jadi nanti Yang puncangnya di tanggal 19 Kita akan melaksanakan Beberapa kegiatan yang memang Semuanya berbasis kepada Bagaimana pelibatan Masyarakat Dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Dan bermanfaat untuk masyarakat Di tanggal puncaknya nanti Di sidang paripurna DPR Di Gerung DPR itu tanggal 19 19 Oktober Yang mana Kita berharap Di situ ada Beberapa Peresmian Termasuk Peresmian Arsinum ya Arsinum Di beberapa Kabupaten kota Yang merupakan program Prioritas Bapak Gubernur Dan beberapa program Prioritas lain Itu memang kita Upayakan dengan Pemberian beberapa bonus Kepada Masyarakat Atau Toko-toko Yang Yang berguna Dan memberikan kontribusi Kepada Bangsa dan negara Termasuk Atlet karate ya Karate yang menang Kemarin di CGMS itu Ya kita Bapak Gubernur Berkenan untuk memberikan Itu mungkin Terkait semua Berapa rangkaian Kegiatan Di 353 Sulawesi Selatan Apa yang menjadi Pembeda dari Perayaan-perayaan Tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya Ini Kita raksanakan Dengan meriah Walaupun Sederhana gitu Tapi Kemarin ada pernyataan Bahwa meriah Tanpa Banyak Berkena-geran Berkena-geran Karena Kita tahulah Kondisi Negara Sekarang kan Kita Diterpa Oleh Inflasi Jadi Kita Bersaha Agar acara ini Tetap meriah Tetapi Dengan minim Pembeda Ya Pembeda Makanya Keterlibatan Berbagai unsur Itu Kita harapkan Dalam rangka Terus serta Termasuk salah satu Yang paling penting Di harinya Di Sulawesi Selatan Adalah Bagaimana Nanti Mereka Mulai tanggal 10 kemarin Memberikan diskaun Antara 10-50% Kepada UMKM Dan masyarakat Khususnya Untuk kegataan Bahan pokok Semua Tenan-tenan itu Di lokasi pameran itu Tidak Sekarang Sudah berlangsung Nanti Pamerannya Di Sosial Expo itu Diselaksanakan Di bulan November Untuk sekarang Sudah ada beberapa Tenan itu Yang menyelenggarakan Diskon Tanggal 10 kemarin Sampai tanggal 30 Jadi Untuk Untuk ke Bahan-bahan pokok Jadi Kayak di mall Sudah banyak Ada beberapa Menyiapkan Diskon-diskon Untuk Dengan Asumsi Dengan keinginan Bahwa Masyarakat bisa Membeli bahan pokok Dengan Diskon-diskon Artinya Partisipasi Pihak swasta Mumpun Pihak-pihak lain-lain juga Terlibat di dalam Perayaan Benar Kita Berharap Keterlibatan Karena ini kan Hari Selatan Hari 305 tahun Sulawesi Selatan Ini Ini Bukan Milik Merintah Sendiri Semua Makanya Dilaksanakan Di DPR Oleh Dalam Sudang Paripurna Dan Semua Kegiatan Melibatkan Masyarakat Jauh Sebelumnya Pemprov melakukan Saimbara logo Ulang tahun Pemprov yang 353 Sudah ada logo Yang keluar Dan dipublish Di publik Agak unik Sebetulnya Tapi Benar Mungkin Pada kesempatan ini Ada semacam Penjelasan lah Seperti apa Seperti filosofi Dari logo-logo Dari 3 353 Dia berbentuk Ulublontara Jadi Logo kali ini kan Mengambil tema Social optimis Social tangguh Ekonomi Pernolat Dengan Logonya itu Menggambarkan itu Sebenarnya Jadi bukan dia Berbentuk Ulublontara Berbentuk Ulublontara Yang terbalik Ada Tiganya itu Itu Menggambarkan Kalau kita Buka secara Filosofi Menggambarkan Geopart Yang ada di Pangkep Yang kemarin Dikan oleh Unis 353 Termasuk Bagaimana Ada Filosofi Budaya Orang Pengembangan Orang menari 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 Kalau Tidak salah Yang Taripadu Itu Jadi Di dalamnya itu Memuat Unsur-unsur Seperti itu Filosofinya Termasuk Empat titik Yang Sulapa Sulapapa 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 Itu Tiga Sulapapa Secara umum Di Tahu Semual Filosofi Jadi Mengayang Itu Semua Kita Masukkan Di dalam Sebagai Bagaimana Simbol Atau Simbol Ini Menggambarkan Budaya Karakter Masyarakat Kita Masyarakat Sulawesi Selatan secara khusus di 300. Jadi itu menggambarkan dan temanya juga kita pilih yang sesuai dengan kondisi dan bagaimana kita optimis setelah pandemi kita optimis untuk bangkit dan bagaimana kita tangguh yang menghadapi ke depan khususnya inflasi yang di depan itu kita tangguh menghadapinya dan dengan berbagai keunggulan yang kita miliki termasuk keunggulan di sumber daya manusia dan sumber daya alam kita yakin ekonomi itu akan berdaulah. Ekonomi berdaulah dalam artian bahwa komoditi yang ada di Sulawesi ini kemudian bisa selain menopang masyarakat Sulawesi Selatan juga bisa menopang secara nasional. Iya karena Sulawesi Selatan kan 5 provinsi, 5 besar ya di Indonesia yang dimana diharapkan oleh pemerintah menopang lumbung penumpangan nasional penumpangan nasional itu kita akan menopangnya sehingga di inflasi nanti kita berharap tidak ada kekurangan-kekurangan kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa kita kemudian kalau misalnya di dalam pelaksanaan HUD ini biasanya ada semacam apa ya keadolah kalau ulang tahun seperti orang-orang biasa misalnya dari pemerintah sendiri kepada masyarakatnya selain melibatkan tadi itu semua rangkaian itu ada nggak misalnya semacam kado bagi masyarakat Sulawesi Selatan di peringatan 3 5 iya jadi di kado ulang tahun itu selain ada beberapa program prioritas Bapak Gubernur yang kita akan resmikan itu kado nya termasuk peresmian air siap minum itu iya betul jadi air siap minum itu kado kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok gitu jadi selain itu kita berharap berbagai program-program prioritas yang sementara berjalan itu itu bisa bisa bermanfaat untuk masyarakat dan berhasil karena memang banyak sekali ya di pemerintahan Bapak Gubernur ini sangat banyak keberhasilan beliau ya makanya kami berharap juga teman-teman ini menjadi kado dan kita mengkontribusi untuk mengekspos terkait seperti bagaimana kita berkontribusi terhadap perkembangan bagaimana apa pangan nasional yang kita begitu juga dengan bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan mampu menaikkan indeks IPM nya termasuk berkontribusi terhadap ekonomi nasional kita juga pencapaian vaksin dan lain-lain itu kita yang melampaui target-target nasional dan berbagai lain termasuk bagaimana kita Bapak Gubernur di ulang tahun ini juga bagaimana melanjutkan berbagai program strategis nasional PSN ya program strategis nasional itu seperti kereta api ya kereta api bagaimana nanti pemerintah kita dengan dukungan pemerintah pusat Bapak Gubernur berkontribusi terhadap sehingga semua berlangsung dengan target lah karena berbagai kendala itu dengan anunya Pak Gubernur semua bisa terlewati gitu berubah dan lain-lain jadi sangat banyak sangat banyak kalau kita ekspos mungkin waktunya sangat panjang artinya memang bahwa peringatan 353 pada kesempatan kali ini bukan sekedar ceremonial biasa tetapi betul-betul memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat selatan khususnya misalnya Pak yang katakanlah di daerah-daerah kita ini yang paling diharapkan sebetulnya adalah infrastruktur misalnya jalan dan segala macam kalau kemarin pemerintah biasanya fokus ke wilayah utara-selatan utara-timur ya kemarin ada jalan yang ke Pinerang Sidra kemudian itu kan juga menjadi progres apakah juga menjadi semacam akumulasi bahwa ini semacam persembahan pemerintah di dalam menyambut usia yang 353 tahun ini iya betul jadi memang pemerintah Pak Gubernur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memang menetikberatkan bagaimana membuka memperbaiki infrastruktur khususnya di daerah yang tinggi dilalui gitu jadi kita fokus kita lihat walaupun memang infrastruktur itu kan pembendahannya memang memandukan biaya yang sangat besar ya jadi tapi ya itulah kita termasuk waktu yang dilalui oleh lebah itu kayak semacam tunat durasa gitu kan ganteng dan jalur-jalur lain memang kita lihat dan itu merupakan kado tapi sebenarnya Bapak Gubernur itu setiap kata setiap tahun memang kita jadi buka tapi ini kita lebih pacu lagi dan akumulasinya itu memang bisa menjadi kado bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan pembendahan-pembendahan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan Bapak ini memang memiliki tugas yang sebetulnya apa ringan-ringan merat sebetulnya sebagai kepala dinas informasi infokom itu sebetulnya adalah semacam lidah dan telinga bagi bagi dia adalah tangan kanan maupun jurubicara sehingga banyak hal yang semestinya bisa disampaikan ke publik kegagalan pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan publik sebetulnya adalah kegagalan juga dari dinas info atau kominfo ya Pak sekarang ini kalau misalnya di kominfo sendiri yang selaku di SKPD yang Bapak pimpin apa-apa yang menjadi perubahan di dalam pengolahan informasi kemudian penyebaran setidaknya hal-hal yang dalam tanda kutip percitraan terhadap pemerintah sulai selatan kepada masyarakat Pak ya jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kominfo itu salah satu PD yang sangat vital di semua lini pemerintahan apalagi khusus untuk kami di kominfo sulai selatan dan beberapa kominfo lain kami memegang empat pelayanan dasar non wajib istilahnya kalau di pemerintahan empat pelayanan dasar non wajib itu pelayanan yang memang harus kita siapkan contoh salah satu adalah payanan tentang informasi komunikasi bagi masyarakat yang kedua government ketiga adalah statistik dan keempat adalah persendian itu pelayanan dasar pelayanan dasar yang diatur oleh undang-undang jadi sangat berat beda pada saat humus itu masih berada di biro dia lebih fleksibel sifatnya hanya menyampaikan dan mengolah berita tapi kalau kami sudah di kominfo ini sudah luas teknisnya semakin iya kami sudah terkait bagaimana kontribusi terhadap EGOV berbagai aplikasi pemerintahan itu kami juga termasuk bagaimana memulai data sektoral yang BPS itu sampaikan itu data-data dari kami kami-kami adalah istilahnya pemerintahan adalah wali data wali data demikian juga keamanan data yang ada di persendiri itu kami jadi memang sangat berat wali data itu keamanan data itu merupakan tutupan undang-undang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik sistem pemerintahan elektronik yang diwajibkan oleh dalam keputusan Presiden dimana semua lembaga pemerintah wajib untuk melaksanakan SPBE SPBE-nya itu termasuk keamanan informasi ini keamanan informasi nanti viral pada saat seperti ada Biorka itu baru orang melirik ke BCCN itu kalau di kami BCCN-nya ada di kami di Kominpo jadi BCCN-nya ada jadi kami memang membentuk tim namanya Chaser itu dilangsung oleh backup oleh katakanlah di backup oleh BCCN jadi semacam salah satu lembaga BCCN yang ada di kami artinya untuk kemarin kan banyak kayak misalnya yang Bapak sebutkan tadi soal aktivitas Biorka yang meretas beberapa situs pemerintah termasuk di seluruh Tenggara juga itu kan merasakan juga kita kepuasepadaan sendiri seperti apa jadi itulah kami katakan tadi bahwa kami telah mempunyai Team Chaser Team Chaser itu security team terkait keamanan data yang di launching kemarin oleh Deputi BCCN itu memang salah satu tujuannya bagaimana membackup pemerintah terkait keamanan data karena sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwa data itu lebih mahal dari mas orang sudah memiliki data itu sudah bisa dimanfaatkan makanya orang berebut untuk data jadi itu keamanan data dan kami secara berkala memantau semua website aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Sulawesi Selatan ya Sulawesi Selatan khususnya karena memang suka tidak suka ada oknum atau ada orang itu yang mungkin saja dia tidak pernah berniat tentuan tapi dia hanya sekedar iseng-iseng makanya kemarin pada saat BORK itu menyerang beberapa situs pemerintah kita juga mulai waspada jangan sampai kita ingin serah jadi terkait dengan seperti yang Pak Rahmat katakan terkait dengan program yang di Kominfo ada sangat banyak tapi memang kita titik berat itu karena kami adalah Kominfo itu komunikasi informasi memang pandangan orang itu selalu di pemerintahan informasi publikasi ya jadi kami memang paling utama adalah bagaimana menjalin kerjasama dengan semua media terkait dengan pemerintahan Bapak Gubernur ya setelah itu kami mengembangkan berbagai aplikasi aplikasi web-web terkait dengan bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi pemerintah itu secara mudah dan bagaimana turut serta di dalam program pemerintah makanya ada kami beberapa aplikasi yang sifatnya terbuka untuk masyarakat untuk menyampaikan keluhan pengaduan namanya Baruga Sulse jadi itu terkoneksi dengan aplikasi pemerintah pusat terkait dengan SP4N lapor sepanjang lapor ya jadi yang paling utama memang bagaimana kita membantu Citra dengan melibatkan semua unsur media di dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah itu yang paling penting karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa media semua tidak ada keartinya jadi memang yang paling utama adalah media bagaimana menjalin kerjasama dengan media bagaimana mempublikasikan melalui media bagaimana sehingga ada win-win solution apabila terjadi sesuatu hal jadi sama seperti hari jadi kemarin hari jadi ini dianggap sangat viral karena kita di bawah media menyampaikan berbagai termasuk kita podcast ini memang arahan Bapak Gubernur arahan Bapak Gubernur memang menekankan kepada kami bahwa apalah artinya kita bekerja kalau tidak dikata masyarakat supaya Bapak bukan pencitraan biasa memang patut untuk kita karena biar masyarakat bisa merasakan bahwa oh ternyata selama ini saya semua saya punya fasilitas apa sudah terpenuhi ada alat ukur masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah contoh seperti kayak semacam apa kita bagaimana di pemerintah provinsi Laih Ustaz membantu berbagai rumah-rumah ibadah itu kan itu kan besar sebenarnya anggarannya termasuk Bapak Gubernur bagaimana terlibat langsung setiap bencana yang ada di kabupaten kota kita buatkan juga aplikasinya terkait itu masyarakat bisa menyampaikan apabila ya keluhan atau apabila ada merasa bahwa saya berada dalam bencana alam di daerah suatu titik yang tidak ketahui kita punya tim risk langsung datang ke sana jadi memang kita memang membuka akses seluas-seluas kepada masyarakat makanya kita punya web itu kita selalu usahakan untuk selalu cuma apabila tiba-tiba katakan jaringan rusak sepanjang itu kita membuka seluas-seluas untuk masyarakat menyampaikan IG-nya siap semua Facebook siap Whatsappnya siap semua semua siap jadi kita memang siap jadi informasi kepada masyarakat itu kita buka seluas-seluasnya itu untuk terkait informasi terkait dengan Egof Egoverment itu di jaman Bapak Gubernur ini pemerintahan Bapak Gubernur kita berupaya menciptakan aplikasi yang memang berbasis bagaimana mempermudah masyarakat jadi ada sekitar 100 lebih yang kita mintakan buatkan subdomain subdomain berarti dia langsung sudah terikat masuk ke kita apa-apa saja termasuk Bapak Gubernur menciptakan Market Plus Baju Bodo jadi ya ini Baju Bodo satu aplikasi yang bisa orang lain terlibat di dalamnya contoh ada UMKM merasa bahwa saya kan saya punya produk saya punya produk bagus tapi saya mau dibeli oleh pemerintah katakanlah ada pemerintah dia masukkan saya di aplikasinya di Baju Bodo pemerintah itu pada saat dia mau bisa dicari bisa dicari ya kan jadi kayak sopi gitu kan sopi apa bisa beli itu itu yang paling membantu dan itu dianggap akan memiliki mimani milisir terjadinya KKN jadi orang lain tidak seperti tentes sudah membayar secara jadi tidak perlu lagi bertemu langsung dengan orangnya cukup langsung itu salah satu begitu juga dengan aplikasi LPS yang barang dan jasa sekarang orang semua sistem digital masukkan penawaran jadi tidak perlu lainnya bertemu dengan jadi sangat memotong mata rantai birokrasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini ini yang dikenangkan oleh Bapak Gubernur sehingga sangat sangat bermanfaat sekali dengan masyarakat ini punya kerja-kerja di KOMINPUS ini bagaimana mengemas informasi-informasi dalam tanda kutip negatif yang kadang menjadi sorotan di masyarakat Pak Amson yang namanya suatu pemberitaan itu tidak selamanya itu kan ya betul kritik itu penting ya betul perlu sekali kritik orang istilahnya ini namanya organisasi organisasi itu terdiri kata organ organ itu bisa sakit bisa di betul sakit itu kalau orang kritik kita terbuka semua kritik-kritik apalagi kritik yang bersifat membangun kita ini bukan manusia sempurna ya jadi kita mengemas makanya kita membuka namanya aplikasi aduan untuk mengkritik atau masyarakat menyampaikan sesuatu jadi apabila ada seperti itu kita cari dulu pertama adalah apakah informasi yang disampaikan ini memang informasi valid iya validitas valid ya karena jangan sampai berita negatif ini bersifat tendensius tendensius artinya bisa saja dia semacam fitnah atau apa dia menjele-jelekan orang karena ada faktor subjektif ya jadi kita cari kaji kalau memang dia mempunyai yang dapat dipertanggungjawabkan ya kita tindak lanjut pasti kita tindak lanjut kita tindak lanjut apa keluhannya gitu ya beritanya bagaimana apa betul atau tidak ya setelah itu beritanya kalau memang sudah betul kita carilah keterkaitan dengan perangkat daerah atau kabupaten kota apabila ada ya yang berkaitan yang berkaitan setelah itu kita minta bagaimana laporannya pertanggungjawabnya setelah dia kasih solusi ya kita jawab kita jawab di apabila sampaikan di media kita jawab di media juga bahwa cuma kan terbuka sekarang di media sosial ya cuma memang di mana-mana lembaga lembaga pemerintah baik di Kominfo Pusat atau lembaga media sosial itu kan bukan sesuatu jadi acuan untuk orang tapi masalahnya dia punya pengaruh yang tinggi pengembangan kewacana kadang-kadang jadi rujukan juga sebetulnya jadi saya lihat kadang dari situ kayak pola kami kita lanjuti dan dianalisis memang betul gak ini kalau betul kita tidak lanjut pasti tidak lanjut tidak mungkin tidak memang karena di media sosial itu orang gampang kan gampang menyampaikan dia merasa ketemu tidak ada ruang jadi unik-unik semua bisa disebarkan langsung dan bisa dibaca dan memang salah satu tempat penyampaian yang paling efektif itu makanya dan dia viral biasa dari medsos betul cuma kan kadang juga ada yang perlu kita tanda kutip ini dikesampingkan seperti yang kemarin waktu jaman covid kemarin kan banyak banyak yang hoax-hoax gitu kan saya pernah waktu jamannya gencar-gencar saya sudah di kominfo saya ditanya oleh warga saya pak di jangan kita vaksin saya kenapa saya ini kan harus aparat pemerintah saya harus pertama gitu kan makanya memang waktu vaksin itu setelah musim for kominus saya pak saya di vaksin di rumah sakit tadi saya sudah vaksin karena tidak tahu kalau pun kita mati gara-gara vaksin itu kan kita sahit jadi tanyalah keluarga kenapa katanya ada di rumah sakit ini karena vaksin dia kejang-kejang saya bilang gimana mau kejang-kejang vaksin saya belum datang di Indonesia di Sulawesi Selatan artinya banyak ya sama kemarin yang beredar itu yang bikin kaget-kaget juga ada kan sekarang orang biar suara-suaranya orang bisa jadi viral kan diantang ini ada sudah 20 yang meninggal seram itu kan tapi ya sebagai aparat pemerintah yang berbasis kepada pelayanan masyarakat kita perlu tidak lanjut kita cek kepolisian memang ada gini ya kalau sudah bilang tidak ada berarti kita balas jangan didengar sampai sampai hari ini Pak isu yang menarik sebetulnya selalu muncul dari katakanlah warganet bahwa di Sulsel ini kadang-kadang muncul selalu hampir setiap hari ketika orang bahas tentang PSM misalnya sekarang ini isu adalah sebetulnya biasa-biasa saja tetapi akan menjadi sensitif karena yang menjadi sasaran utama adalah pemerintah provinsi nah di kominfo sebetulnya dalam mengelola isu semacam ini atau kasustik seperti apa Pak salurannya supaya menjadi isu yang produktif untuk didiskusikan betul-betul jadi kami kalau ada isu yang itu contoh kecil ya kalau ada isu seperti ini kita libatkan semua yang terlibat Pak kalau kayak stadion kita libatkan dispora dengan jenis pemudahan olahraga jenis pemudahan olahraga kita libatkan lah barjas 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 pengadaannya gimana supaya dan kita gunakan itu untuk menjawab secara langsung biasa juga kita melibatkan katakanlah pihak yang sangat terkait seperti bagaimana kita mengadakan pertemuan dengan PSM manajen PSM supporter-supporter supporter yang tercatat yang lebih banyak sebetulnya supporter Pak ya kita panggil ketemulah cari bagaimana kenapa bisa begitu ya karena memang tanda kutip kadang ada yang sudah ditahu orang di katakanlah manajemen puncak tapi masyarakat belum tahu bahwa sebenarnya gini-gini karena yang penting kita tahu bersama bahwa membangun itu suatu bangunan katakanlah milik negara itu ada prosedur yang harus kita terima harus ini sangat ketat karena apakah dari sisi kajian hukumnya dari sisi pokoknya semua harus sebuah ketat karena yang kita khawatirkan akan menjadi implikasi hukum di kemudian hari karena banyak yang kita lihat sekarang pembangunan pembangunan yang mangker itu kan jadi temuan-temuan itu kan kita tidak mau kita tidak mau makanya kita berkelahi dari bawah dulu ya lebih bagus kita berkelahi daripada belakangan ada masalah kita sudah posisi buat kita dipanggil kan musik juga jadi ya itulah itulah kita gunakan bagaimana supaya semua aman Pak Amson dimana sebetulnya Dinas Kominfo ini mengelola soal keterbukaan informasi dinas-dinas yang lain artinya bahwa bagaimanapun juga semua dinas-dinas ini kan patut juga untuk menyampaikan sesuatu atau ada sesuatu hal yang biasanya kadang masyarakat butuh informasi tapi kadang susah sekali untuk menghubungi kepala-kepala dinas yang bersangkutan misalnya betul ini keluhan Pak salah satu keluhan teman-teman yang media ya ada ketakutan tersendiri kebiasanya mungkin beberapa yang biasa jarang bergaul dengan media kalau saya ini kan saya jelas saya masih calon peguan negeri sudah sama-sama saya usah di media dan kebetulan memang saya itu sarjananya sarjana komunikasi saya jadi saya menghadapi media sama menghadapi teman gitu kan ada memang ketakutan tersendiri Pak jadi itu mungkin saya maklum karena dia tidak padahal memang dia harus memfungsikan fungsi-fungsinya yang kalau off the record itu memang perlu dimerikan mereka sedikit pemahaman betul makanya saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwa termasuk khususnya komisi informasi pemerintah provinsi yang menilai keterbekat informasi tolonglah dikasih masuk salah satu penilaian itu figur 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 opd-nya kalau memang susah ditemui janganlah saya kasih dapat opd-nya kan walaupun dari semua unsur yang memenuhi saran karena dia punya web bagus mengakses semua berita secara berkala jadi caranya kami mengakali seperti ini karena kan mungkin itu dari sisi pribadinya susah susah kami kita berubah mungkin karena ketakutan terlalu mungkin saja susah juga biasa kita sudah sampaikan caranya kami kita mengakali pertama adalah bagaimana kita mengubahkan SDM-SDM yang ada di dalamnya khususnya pejabat-pejabatnya itu untuk tidak takut dengan milik jadi semua pejabat-pejabat yang terkait yang bisa dimintai keterangan itu memberikan ataukah dia mendampingi pimpinannya jadi pimpinannya mungkin mengantar selanjutnya diarahkan ke para kabit-kabit untuk selanjutnya kami menggunakan upaya coffee morning bersama teman-teman media kita kasih bergilir bergilir kalau ada isu-isu yang sangat strategis kita undang OPD-nya atau yang pimpinannya salah satu pejabatnya untuk menyampaikan supaya masyarakat paham makanya kemarin kasus minyak gore itu tak gencar-gencarnya kita coffee morning dengan dinas perdagangan supaya jelas karena efeknya kalau tidak kita gencar dengan berita itu berbahaya karena efek membeli yang secara berlebihan itu kan bahaya juga mengganggu sistem makanya kemarin kita pakai berkala seperti itu kalau ada PMK kami undang dinas peternakan peternakan untuk memberikan supaya masyarakat tidak panik gitu kan jadi aman dengan salah satunya lagi bagaimana kita menggencarkan namanya PPD-nya dengan website-nya website semua orang itu harus selalu kita update beritanya khususnya dan yang paling utama kami sampaikan bahwa apabila ada hal-hal yang sangat terawan yang ingin disampaikan bisa lewat kita kami yang tampingi atau ada teman-teman media kalau buntumi ke pimpinan OPD lewat kita nanti kami cari jalan pintas bagi wartawan makanya kami ini semua tahu harus kita tahu orang waktu zaman covid kemarin orang meninggal kita tahu kita tahu semua karena fungsi-fungsi humas melekat disitu tapi memberdayakan ini kita memberdayakan semua unsur kita malah melatih mereka tapi di sumber daya humas sendiri kami punya tim punya tim sendiri ada banyak apakah ini tim ini tidak kemudian menularkan kepada SKPD yang bersangkutan bahwa bikin juga humas sendirilah disitu supaya komunikasinya lebih rapi selain pejabatnya ada humas mereka kerjasama dengan humas kami sebetulnya bagaimana humas kami memberikan sedikit pemahaman atau pendampingan apabila mereka koronasi makanya ada di WAW mereka untuk kita berharap humas humas yang ada di OPD itu kan enak sekarang karena ada jabatan funksional humas membalikkan di OPD kita berharap memang penilaian humas yang ada di OPD itu terpusat terpusat ke Kominfo sehingga karena kan ada jabatan tertentu funksional di humas itu yang masih penilaian Jakarta Pak jadi kita berharap tim yang ada di kita nanti kita menilai karena yang tahu kinerjanya kan kita jadi itu kita berharap jadi memang tapi memang mengelola informasi itu kan susah-susah gampang apalagi informasi yang katakanlah berubah ada ketakutan tersendiri menurut aku salah bicara salah bicara kita salah ngomong langsung dikutip makanya jadi makanya kalau ada kadis Kominfo yang agak ada dalam hal masa jabatan mungkin saya ini termasuk satu saat karena sudah 2 tahun minggu nanti akan terlatih dengan sendirinya Pak terus Pak kembali ke tadi soal salah satu untuk kaksi Bapak soal persandian yang memang khawatiran kita adalah persoalan peretas-peretas data-data penting utamanya di pemerintah provinsi pernah tidak ada kejadian terdeteksi bahwa ada semacam peretas yang mencoba masuk ke dalam katakanlah webnya jadi kan begini Pak kita kan rutin kan kerjasama dengan BSSN BSSN biasanya datang ngecek kan kita punya kita kasihlah aplikasi semua memang pernah disinyalir ada tapi baru Pak tahun lalu kayaknya dia baru masuk tapi cepat dicegah jadi kita ada tapi kayaknya kecenderungannya dia iseng karena ada juga ada beberapa yang sempat terdeteksi itu mencoba masuk itu malah dari luar luar negeri jadi kalau kita lihat itu gambaran kalau kita diperlihatikan gambarnya harus itu itu padat sekali memang lalu lintasnya dunia mayanya tinggi benang kusut jadi memang di pernah kita oh gini tapi ya syukurlah karena makanya kita melakukan selalu bagaimana selalu kita data-data terkait webnya ini kita dipantau terus kalau disini ada tim khususnya di kantor ada tim namanya serdadunya itu cuma kalau memang mereka tidak bisa tangannya kita tetap bawa ke atas BSSN itu karena BSSN kan ahlinya yang memantau 24 jam ada saya punya tim pada timnya bala tentara udara jadi kadang juga tenaga seperti itu nanti ada insiden baru kelihatan kalau tidak orang tidak saya pikir tidak makanya kemarin waktu diorka mulai baru baru namanya BSSN betul padahal disitu sebetulnya Pak semacam proteksi yang lebih bagus yang dimanfaatkan disitu penjaganya apa yang menjadi prioritas infocom dalam waktu dekat ini Pak jadi sama seperti yang lain kami prioritas terkait dengan bagaimana membackup kembali pemberitaan bagaimana kerjasama kerjasama yang dengan media bagaimana pengembangan aplikasi dan bagaimana nanti kita prioritas supaya sosial itu bisa menjadi salah satu provinsi yang informatif karena kalau dari sisi kebawasan berdasarkan pengukuran dari Dewan Perse kita sudah bagus ya indeksnya terkait juga dengan bagaimana kami membuat aplikasi sosial satu data betul sesuai dengan perintah presiden kemarin dan sosial satu data merupakan turunan dari Indonesia satu data kita sebagai wali data membuat publikasi yang dimana orang bisa membuka data terkait hal yang dibutuhkan di aplikasi itu ini kita kerjasama dengan BPS terkoneksi Pak ya dengan BPS karena biasanya data BPS itu ketika muncul di orang awam mesti sepertinya dia harus dibahasakan ulang untuk dipahami oleh masyarakat dan mungkin Kominfo punya tugas untuk membahasakan itu kami di Kominfo ada namanya bidang statistik memang tugas kami adalah mengumpulkan terkait berbagai data sektoral sektoral itu yang terkait dengan pelayanan dasar itu data ini kami share ke BPS BPS mengkaji gitu-gitu setelah itu hasilnya ditampilkan oleh BPS dan nanti hasilnya yang membahasakan justru BPS BPS yang membahasakan sendiri karena di BPS itu ada tenaga ahli mereka yang sangat ahli dalam membaca data istilahnya dia baca data dia tidak tahu itu data yang lalu data sekarang dia kemudian akan memprediksi sebenarnya kita berharap memiliki tenaga seperti itu cuma memang perlunya masih perlu pembenahan dari sisi aspek sumber daya manusia lumayan baru juga sebetulnya karena memang dinas Kominfo ini masih dianggap belum terlalu lama apalagi dengan bergabungnya Humas baru berapa tahun saya mungkin jadi kepala dinas pertengap terus yang terakhir Pak ini apa harapan-harapan Bapak Pak Amson ini untuk hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke 353 ya jadi kami berharap selalu dinas Kominfo bagaimana kita Sulawesi Selatan ini semakin berjaya semakin mampu memenuhi bagaimana di ulang tahun yang 353 ini Sulawesi semakin mampu memenuhi berbagai keinginan masyarakat bagaimana dan waktu yang lain kita bisa kembali hadir untuk berbincang lagi dengan isu-isu yang lebih menarik baik baik pemirsa podcast rakyat sosial demikian perbincangan kami dengan kepala dinas komunikasi informatika statistik dan persendian Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Amson Padolo semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini menjadi menjadikan pengetahuan mumpun inspirasi untuk lebih baik lagi ke depan khususnya kita warga Sulawesi Selatan yang akan menyambut perayaan ulang tahun daerah kita yang ke 353 yang puncak pelaksanannya akan digelar pada tanggal 19 Oktober nanti baik saya Abdul Rahman dan seluruh podcast rakyat sosial mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh